Semua guys bersatu di bawah satu bendera Indonesia Itulah Indonesia dan itulah Garuda Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Itulah Garuda number one guys Hari ni guys kita mahu bahas anugerah guys Mungkin kalian mahu aku bahas Indonesian Sport Entertainment Award guys Anugerah Ada pemain sepak bola tim nasi Indonesia guys Yang aku boleh bilang guys My favourite baru saja menang anugerah ini Jadi guys sebelum itu jangan lupa like, share and subscribe this video guys So guys aku ada video terbaru guys Disebabkan, kalian tahulah kan ada berbagai bunyi I must alone to talk about football ni Jadi aku perlukan ruangan yang sesuai Jadi biasanya aku di ruangan tamu Aku biasanya rekod di ruangan tamu Supaya Tapi suaranya berisik banget Tapi aku di dalam bilik Kalau dengan kipas ni aku panas guys Aku pasang kipas Aku punya panas sekarang ni Jadi guys untuk anugerah yang pertama guys Dimenangi oleh Pratama Arhan guys Atlet pria terpopular guys Wow Adakah undiannya gimana gitu? Adakah dia ada undiannya? Dan Pratama Arhan guys Memenangi atlet pria yang paling terpopular guys Bagi aku guys Untuk Pratama Arhan ni guys Memang beliau antara atlet yang paling popular guys Tapi Selain beliau guys Siapakah yang paling popular? Aku Tak, 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 tak Aku Atlet pria paling terpopular guys Siapa yang pilihan kalian? Atlet pria terpaling popular Oh my god Guys ada di sini guys Atlet pria terpaling popular Haa Silah komen guys Okay Seterusnya guys Nathan guys Wish Ini ciwi-ciwi guys Nonton video aku guys Mungkin dia terlihat muka Nathan Dia melihat Nathan tu guys Kalian tahu guys Cowok Cewek ciwi-ciwi tu kan Melihat Nathan tu Sampai melihat Sampai ke tandas guys Aku lihat video ni guys Dimana Nathan Pergi ke tandas Sampai di follow guys Wow Aku gak kisah guys Kalau fan ciwi-ciwi ini Suka sama Nathan Tapi jangan sampai follow ni Di tandas Aduh Beliau juga menang Atlet baru terpopular guys Haa Atlet baru Maksudnya Yang baru guys Haa Nathan ni masih lagi baru guys Haa Atlet baru terpopular guys Baru didaftar sebagai Pemain Warga negara Indonesia Atlet Indonesia Sudah menjadi Atlet baru terpopular guys One season guys Macam Jude Belicham Haa Jude Belicham kan Dia Masuk Real Madrid Juara lepas tu Menang Top scoring La Liga Lepas tu jadi juara La Liga Wow Juara Champions League pula tu Ibaratkan Jude Belicham Haa Nathan ni ibaratkan Jude Belicham guys Haa Seterusnya guys Marcelino Woohoo Marcelino Aku juga bangga guys Marcelino Ferdinand Atlet baru terbaik guys Kenapa guys Marcelino Ferdinand Menangin atlet baru terbaik guys Beliau Muda lagi guys Haa Mungkin kalian lihat beliau ni Dalam Kalau lihatkan Gaia Seperti Marcelino ni guys Usianya guys Gak kenal dengan usianya sekarang ni Kalau aku lihatkan Usianya mesti 25 26 Tapi usia muda lagi guys Baru lagi Marcelino Masih panjang lagi jalannya Dan sekarang ni Beliau Dikabarkan bakal ke Oxford United Nanti aku akan bahas Dalam videonya yang lagi satu Oxford United Kalian akan Sabar guys Nanti aku akan bahas Okay Satu persatu guys Haa Seterusnya guys Aku peminat bulu tangkis guys Haa Badminton Badminton Iaitu Jonathan Christie guys Aku Sejujurnya guys Aku peminat badminton Always My father from Indonesia I know He watch all badminton Yang Yang minat Betul dengan Bulu tangkis guys Kadang-kadang guys Aku akan sempat berbalas Dengan bapak aku Haa Pasal badminton Perkataan Or Malaysia itu panggil Badminton Kan Tapi dia paling panggil Buru tangkis Aku berbalas Masa kecil Bapak aku orang Indonesia Selama yang aku Tidak tahu guys Dia panggil Buru tangkis Buru tangkis Asalnya aku panggil Buru tangkis Buru tangkis Padahalnya dia Bapak aku tahu Masa kecil guys Aku tidak tahu guys Bapak aku orang Indonesia Okay Haa Yang aku tahu Dia ni orang Malaysia Dan aku tidak tahu guys Bapak aku Aku tengok Dia lahir di mana Perupanya Tidak ada guys Perupanya dia cakap Asal Indonesia Jadi Di situ aku tahu Bapak aku orang Indonesia I think guys Jonathan Christie Menang atlet pria terbaik Nanti aku akan bahas guys Kalau kalian mau aku bahas Tentang bapak aku Nanti akan ada video selanjutnya Memang panjang guys 20 minit videonya Gimana dia datang Panjang Kalau kalian maulah Okay So, guys Pak Eric Respect to you I love you Kalau Pak Eric ni Pindah ke FFM Lagi bagus guys Beliau menang Figur Olahraga 224 guys Tahun ini guys Ini guys Pemimpin yang Kalian inginkan Pemimpin yang Kalian mau Di dalam Timnas Indonesia guys Mari kita Tepuk tangan guys Tepuk tangan guys Tepuk tangan Untuk Pak Eric Tauhir Menjadi Figur Olahraga 224 guys Ini akan menjadi Satu Idola Kepada Anak-anak muda guys Yang ingin menjadi Seorang Pemimpin Kalian boleh mengikut Pak Eric Tauhir guys Menjadi figur Untuk olahraga Yang ingin Memajukan Sukan Untuk Indonesia guys Seterusnya guys Shin Tae Young Menang Pelatih Terpopular guys Tahniah untuk Shin Tae Young Menangi Anugerah Sport Entertainment Award 224 guys Dalam kategori Pelatih Terpopular guys Memang belum popular guys Sampai akan Masuk iklan guys Yang masuk iklan Apa tu guys Shopee Shopee Iklan Iklan apa tu guys Aku lihat dia Menari tu Yang FC Mobile Yang game tu FC Mobile Yang dia menari tu guys Aku lihat video tu guys Shin Tae Young Menjadi pelatih tu Aku tengok guys Siapa yang nonton Kalian tahu kan Pelatih terpopular guys Oh my god Shin Tae Young Why You You so luck In Indonesia guys Dan seterusnya guys Wow Ada lagi guys Iaitu AFC Under 33 Asian Cup Tournament Sport Terpopular AFC Under 33 Asian Cup guys Ini Anugerah mana guys Tapi Pak Eric Tohir yang Mendapatkan Anugerah ni guys Haa Tournament Sport Terpopular Maksudnya Gimana guys Mungkin AFC Under 33 Asian Cup Ni adalah Tournament Atau Kejuanan Yang terpopular Di Indonesia guys Betul kan Mereka ada Undian-undian guys Ada turnemen-turnemen yang lain Yang Yang diundi Di dalam Indonesian Sport Entertainment guys Kalau siapa yang tahu Silah komen aje guys Aku mau tahu guys Info-infonya guys Apa kategori Turnemen sport Terpopular ni guys Setelah Senggah guys Shin Tae Young Menang lagi Anugerah guys Iaitu Shin Tae Young Menang Anugerah Pelatih yang terbaik guys Sebenarnya guys Aku Memang menganggap Shin Tae Young Adalah salah satu Pelatih yang terbaik Kenapa guys Beliau tahu Macam mana Permainan Indonesia Beliau tahu guys Macam mana Pemain-pemain Indonesia Dia tahu guys Dan beliau dihargai guys Kenapa beliau Boleh bawa Timnas Indonesia sekarang Layak ke Piala Asia 27 Di Arab Saudi Lepas tu layak ke Piala Asia Di Cut Cover Cover Dan Bila aku lihat balik Beliau Sungguh rasa Berbangga guys Bila melatih Indonesia ni Dan berbanding di Korea Selatan Beliau seperti Tidak dihargai Itulah guys Hujan emas Negeri orang Hujan batu Di negerinya sendiri guys Hujan batu guys Kalau kalian pernah Pepatah Melayu lah Hujan emas Di negeri orang Hujan batu Di negeri sendiri guys Dan itulah guys Kesemua kategori Indonesian Sport Entertainment Dan Sejujurnya guys Aku memang suka guys Dengan Indonesian Sport Entertainment 224 ni Anugerah ni memang Untuk Pemain-pemain Indonesia Dan Untuk Pemimpin Serta pelatih Sendiri Yang Sudah Berusaha Untuk Membawa Timnas Indonesia Ini Dan sejujurnya aku Bangga guys Melihat Anugerah ni Diberikan kepada Orang yang Selayaknya guys Selalunya orang yang Tidak layak guys Hanya menumpang Nama Orang Orang yang kita Tidak kenal itu Ia nampak Anugerah Padahal dia tak Membantu langsung Tapi Bila aku lihat balik guys Pak Heri Tohir Shin Taeyong Dan pemain-pemain Seperti Marcelino Pratama Lepas tu Nathan Sebenarnya ada ramai lagi guys Bukan Anugerah ni guys Bukan untuk mereka Tapi untuk semua Rakyat Indonesia guys Kalian perlu tahu guys Pak Heri Tohir dia Aku lihat guys Beliau menang Anugerah tu Dia kata Anugerah ni Pak Heri Tohir dia kat Pak Heri Tohir dia kata guys Lihat apa guys Anugerah ni Bukan Untuk Kita Untuk saya Tapi Untuk semua Cuba bayang Kalian bayangkan Betapa rendahnya Pak Heri Tohir ni Anugerah yang beliau menang itu Bukan untuk beliau Tapi Untuk Rakyat Indonesia guys Dan sejujurnya guys Aku Melihat Apa-apa kata-kata Daripada Pak Heri Tohir ni Aku memang Salud Pada beliau Memang aku Salud Dan Aku ingin menjadi Sosok seperti beliau guys Kalau Di Malaysia tu Kita ada TMJ Kalian mesti kenal TMJ guys Pemilik klub Johor Dau Taksim Sama guys Bila aku lihat Beliau ni Lebih berpengalaman Lebih bagus Itu aku respect guys Bila Ada What is that? I don't know Tapi tu guys Aku respect Dengan Pak Heri Tohir Yang Membawa Pasukan Indonesia ni Pergi lebih jauh Dan pelantihnya Shin Taeyong Serta Pemain-pemain Tinas Indonesia guys Kesemuanya guys Pemain diaspora Pemain Lokal Semua guys Bersatu Di bawah Satu bendera Indonesia Itulah Indonesia Dan itulah Garuda Come on Indonesia Kita mampu pergi lebih jauh Dan insyaAllah Pasti berjaya Timnas Indonesia Di Piala Dunia Piala Asia Dan insyaAllah guys Piala AF Pasti kita bisa Membawa Piala InsyaAllah guys Doa kalian semua Untuk mendukung Timnas Indonesia tu Pasti berjaya guys Ayo Garuda Ayo Indonesia Come on Ini Liga kita guys Ini tim kita Jangan pernah mengalah Apa-apa guys Itu saja video kita kali ini Assalamualaikum Amigos Baby Bye